Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pendengar sekalian Pada kesempatan ini Saya akan membahas sedikit Atau kita belajar bersama sedikit Tentang prasangka Oke Materi ini disusun oleh saya sendiri Muhammad Silahuddin Sebelum memasukkan materi yang selanjutnya Sebelumnya kita akan Dengarkan surat Al-Hujarat ayat 12 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhaladzina amanujtani bukasih Ram minazzani Innal ba'da zani ismun wala tajassasu Wala yagtab ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum Ayyakula lahma ahihi Maitan faqarihtumu Watakullah innallah tawabur rahim Terjemahnya Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan prasangka Buruk atau kecurigaan Karena sebagian dari prasangka buruk itu Dosa Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari Keburukan orang dan Menggunjingkan satu sama lain Adakah seseorang sudah mati Maka Adalah seseorang diantara kamu Yang suka memakan daging saudaranya Yang sudah mati Maka tentulah Kalian merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha berlima tawabur Lagi maha penyayang Oke Teman-teman sekalian Di sini kita akan membahas Materi kita Yaitu tentang prasangka Diri kita itu selain kita mempunyai identitas diri Atau secara pribadi Kita juga mempunyai Apa yang dinamakan Identitas sosial Kita mempunyai konsep Tentang kategori kita Dalam kelompok-kelompok sosial Kita juga menyadari bahwa Diri kita ini merupakan bagian dari suatu kelompok Atau disebut dengan In-group Dan bukan bagian dari Kelompok yang lainnya Atau out-group Dan kesadaran itu juga Muncul ketika kita menjadi relasi Atau kita menjadi hubungan dengan orang lain Kita memandang orang lain Bukan hanya sebagai individu Semata Tapi juga sebagai in-group Atau bagian dari diri kita Tapi juga Dari kelompok-kelompok out-group Mereka adalah bagian dari kelompok-kelompok Yang bukan diri kita Sedangkan kategori Apakah seorang ini bagian dari In-group atau out-group Ini mengaruhi sikap Dan perilaku sosial kita Jadi menurut Brewer Atau dalam Nelson 2002 itu Dikatakan Orang mempunyai kecenderungan Untuk lebih mencukai kelompoknya Sendiri Daripada kelompok yang lainnya Kalau kita dalam agama Itu kita cenderung Membangun ikatan yang kuat Dengan kelompok sendiri Apa? Dalam Nelson itu Menjelaskan Kita cenderung membangun ikatan yang kuat Dengan kelompok kita sendiri Dan menaruh kecurigaan Dan penolakan Terhadap kelompok lain Tadi sebelumnya kita sudah Bicara Apa? Membaca surat Al-Hujarot Sama-sama kita sudah dengarkan Aslinya dia di dalam surat Al-Mu'minun Ayat 53 itu Allah menjelaskan juga Dalam Al-Quran Yaitu Fataqata'um Amrohum Bainahum Zuburo Kunlu Khisbim Bima Ladaihim Farihun Eh terjemahannya Kemudian mereka Atau pengikut-pengikut Rasul itu Menjadikan agama mereka Terpecah belah Menjadi beberapa Pecahan Tiap-tiap golongan Merasa bangga Dengan apa yang ada Di sisi mereka Oke Saudara bisa lihat Ada slide Ini Ini bagaimana Kejadian ini belum lama Yaitu tentang Vaksinasi santri Yaitu kerjasama Kementerian Kesehatan Itu bekerjasama Dengan Pondok pesantren Yang ada di Indonesia Dan pas kebetulan ini Ini Pondok pesantren Tahfiz Atau Mahat Tahfiz Dia melakukan Vaksin Di Yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Namun Ada hal yang menarik Yang Semua kita tahu Ada beberapa Komentar dari Netizen Atau beberapa Komentar dari Orang-orang Yang menurut kita punya Figur lah Walaupun itu Ada yang mengatakan Figurnya kontroversial Atau figurnya memang Memang mereka Keahliannya Atau memang Mereka punya ilmu Ada ini dari Netizen anak utami Anak-anak Mahat Tahfiz Dijemput mobil Kemenkes Untuk dibawa ke tempat Vaksin Terlihat mereka Menut telinga Karena Di lokasi tersebut Dia setel musik Dan ini Ada Yeni Wahid Yeni Wahid ini Anak Anak tertuanya Presiden kita Yang ketiga Abdur Rahman Wahid Yang keempat Abdur Rahman Wahid Mengatakan Santri Mahat Tahfiz Quran Menutup telinga Ketika Melakukan Vaksinasi Banyak yang Beritik mereka Bahkan Mengatakan Mereka Radikal Dan dicatatkan Disitu Sama Yeni Wahid Saya senang Para gurunya Mengatur Agar mereka Divaksinasi Dengan Vaksin Selanjutnya Kita bisa Lihat Ini mereka Ini Komentar Dari Daddy Composer Siapa yang Tidak Daddy Composer Sulap Sekarang Jadi Apa Youtuber Podcast Yang dengan 15 Pengikut Dia mengatakan Kasian Dari kecil Sudah Diberikan Pendidikan Yang Salah Ada lagi David Wijaya Mengatakan Ada yang Tahu Ini Dari Santri Mana Lebih Sampai Menutup Kuping Indoktrinasasi Mengharamkan Musik Ini Tidak Beda Jauh Dengan Taliban ISIS Al-Qaeda Wahabi Takfiri Jadi Dari Dua Selet Itu Ada Prasangka Yang Beda Ada Prasangka Yang Dari Anak Utami Dari Yeni Wahid Dari Komiser David Wijaya Itu Empat Orang Melihat Satu Situasi Dengan Persepsi Atau Prasangka Yang Beda Jadi Sikap Dan Pelaku Kita Terhadap Orang Lain Itu Dipengaruhi Identitas Sosial Identitas Sosial Kita Dan Identitas Sosial Orang Lain Kita Menilai Positif Ataupun Negatif Terhadap Orang Lain Seringkali Itu Berkaitan Dengan Identitas Sosial Atau Identitas Sosial Kita Identitas Sosial Orang Lain Dalam Psikologi Sosial Sikap Kita Pada Orang Lain Berdasarkan Identitas Sosial Disebut Prasangka Jadi Sikap Kita Terhadap Orang Lain Berdasarkan Identitas Sosialnya Itu Disebut Prasangka Nah Ini kan Materi Kita Psikologi Sosial Ada pun Pengertian Prasangka Adalah Perilaku Negatif Yang Mengarahkan Kelompok Pada Individualis Berdasarkan Pada Keterbatasan Atau Kesalahan Informasi Tentang Kelompok Yang Bersifat Emosional Yang Akan Mudah Sekali Menjadi Motivator Munculnya Ledakan Sosial Itu Pengertian Prasangka Sedangkan Pengertian Prasangka Menurut Taylor Dan Kawan-kawan Yaitu Salah satu Elemen Dari Grup Antagonis Antagonis Kelompok Kelompok Antagonis Antagonis Ini Kelompok Yang memiliki Tiga Elemen Yaitu Stereotip Prasangka Dan Diskriminasi Prasangka Itu Dikatakan Di teori Itu Negatif Terhadap Outgroup Tadi kan Kita Bahas Ingroup Outgroup Outgroup Itu Orang Di luar Kita Grup Sosial Yang di luar Kita Berperasangka Negatif Itu Menurut Taylor Dan Diskriminatif Itu Yaitu Prilaku Yang Merendahkan Orang Lain Karena Keanggotaannya Dalam Suatu Kelompok Atau Merendahkan Diskriminasi Yaitu Prilaku Yang Merendahkan Orang Lain Karena Keanggotaannya Dalam Suatu Kelompok Jadi Kalau Mereka Bukan Kelompok Kita Maka Itu Dia Boleh Direndahkan Karena Status Kelompoknya Itu Beda Karena Dia Menganggap Status Kelompok Yang Bagus Atau Status Kelompok Yang Setimewa Itu Kelompok Mereka Atau Ingroup nya Sedangkan Stereotipe Yaitu Keyakinan Mengenai Karakteristik Tertentu Dari Anggota Suatu Kelompok Jadi Karakter Nanti Kalau Di Negara Atau Di Suku Karakter Jawa Karakter Minang Karakter Melayu Itu Stereotipe Ada Karakter Orang Karakter Orang Jawa Itu Lebih Kalem Karakter Melayu Bagaimana Kata Orang Batak Bagaimana Tegas Ucapan Dengan Perasaannya Itulah Yang Dikeluarkan Karakter Orang Batak Selanjutnya Teori Prasangka Ada Tiga Teori Prasangka Diantaranya Yaitu Sosial Identity Teori Sosial Identity Teori Menjelaskan Identitas Seseorang Yang Diperoleh Dari Keanggota Pada Suatu Kelompok Sosial Jadi Sudah Dibilang Hampir Sama Dengan Teorinya Siapa Tadi Itu Telo Jadi Identitas Sosial Hampir Sama Dengan Stereotipe Tipe Jadi Identitas 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 Sosialnya Itu Menjelaskan Seorang Yang Diperoleh Dari Keanggota Pada Suatu Kelompok Sosial Banyak Ini Kalau Di Partai Ini PDIP Partainya Cili Kalau Gulkar Itu Kita Lebih Melihat Zaman Dudunya Itu Pokoknya Kalau Pegawai Kalau Penguasa Itu Gulkar Semua Jadi Itu Ada Identitas Teori Identitas Sosialnya Menjelaskan Identitas Orang Yang Diperoleh Dari Keanggota Pada Suatu Kelompok Yang Kedua Optimal Distric Distinctive Theory Menjelaskan Bahwa Kita Mempunyai Keinginan Untuk Memperoleh Keseimbangan Antara Sebagai Pribadi Yang Unik Dan Sebagai Pribadi Yang Umum Seperti Orang Yang Ada Pada Kontek Kelompok Tertentu Ini Kita Apa Dia Menjelaskan Bagaimana Keinginan Untuk Memperoleh Keseimbangan Antara Pribadi 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 Kita Yang Unik Atau Bisa Dikatakan Apa Namanya Kepribadian Kita Kepribadian Manusia Itu Beda Beda Itu Yang Nama Kepribadian Yang Unik Itu Diselaraskan Atau Diseimbangkan Dengan Kepribadian Kelompok Atau Pribadi Kita Sebagai Seorang Kelompok Yang Ada Pada Kontek Kelompok Tertentu Yang Ketiga Realistis Konflik Teori Yaitu Menjelaskan Bagaimana Konflik Antara Kelompok Yang Diakibatkan Oleh Perhubatan Sumber Daya Sumber Daya Yaitu Keahlian Bisa Jadi Keahlian Bisa Jadi Kemampuan Bisa Jadi Keilmuan Bisa Jadi Apa Namanya Perebutan Kepuasaan Atau Lain Sebagainya Selanjutnya Sumber Sumber Dari Pelasangka Sumber Dari Pelasangka Pertama Yaitu Konflik Langsung Antara Kelompok Atau Teori Konflik Realistik Yaitu Berdasarkan Teori Ini Prasangka Berakar Dari Kompetisi Antara Kelompok Sosial Untuk Memperlih Sumber Daya Yang Berharga Atau Kesempatan Gedikan Atau Pekerjaan Atau Mulai Mereka Memandang Negatif Atas Hal Malain Melabel Musuh Memandang Kelompok Sendiri Superior Yang Lebih Rendah Dan Permusuhan Maka Timbulnya Konflik Konflik Langsung Antara Kelompok Ini Dimulai Dari Memandang Negatif Satu Sama Lain Antara Kelompok Satu Dengan Kelompok Lainnya Terus Melebel Melebel Memangnya Ini Indonesia Malaysia Karena Ada Konflik Negatif Kelompok Kelompok Atau Kelompok Lain Kelompok Lokal C Lokal B Karena Menilai Kelompok Yang B Negatif Maka Itu Ada Label Label Negatif Memandang Kelompok Kelompok Sendiri Kelompok Itu Ada Orang Yang Bagus Bagus Yang Intelektualnya Tinggi Atau Gimana Dia akan Memandang Rendah Kelompok Yang Lain Kemudian Timbul Permusuhan Dan Konflik Bagaimana Bagaimana Cara Untuk Supaya Supaya Itu Bisa Terjadi Apa Jangan Sampai Timbulnya Konflik Antara Kelompok Itu Makanya Harus Ada Kerjasama Kerjasama Itu Dapat Mengurangi Reaksi Negatif Terhadap Kelompok Kelompok Terdib Makanya Sekarang Kan Ini Kalau Di Negara Itu Ada Partai 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 Biasanya Sumber Konflik Antara Partai Satu Dengan Partai Lain Karena Dalam Membuat Sesuatu Mereka Jarang Untuk Menguranginya Konflik Itu Kenapa Karena Mereka Menilai Yang Lain Itu Tidak Sebagus Dia Kelompok Yang Lain Itu Sebagus Kelompok Tadi Bisa Jadi Pertandingan Sepak Bola Pertandingan Setelah Bola Itu Bisa Terjadi Konflik Antara Satu Dengan Yang Lain Karena Itu Pertandingannya Antara Profisi Satu Dengan Profisi Lain Yang Selanjutnya Itu Pembelajaran Sosial Itu Termasuk Sumber Konflik Proses Belajar Sosial Ini Contohnya Anak Memperoleh Sikap Negatif Melalui Berbagai Kelompok Sosial Karena Mereka Mendengarkan Pandangan Pandangan Tersebut Yang Diekspresikan Oleh Temannya Oleh Orang Lain Dan Oleh Media Itu Belajar Sosial Prosesnya Saat Anggota Kelompoknya Contohnya Saat Anggota Kelompok Lainnya Tidak Menyukai Orang Amerika Maka Saya Harus Melakukannya Juga Anggota Kelompok Akan Menerima Saya Jadi Kemarin Kita Ada Belajar Konformitas Pihak Lain Kurang Berpersangka Akan Membentuk Anak Mudah Berinteraksi Dengan Kelompok Kategori Sosial Kategori Sosial Disini Adalah Kecelungan Untuk Membagi Dua Sosial Dalam Dua Kategori Berbeda Yaitu Memandang Orang Lain Sebagai Kelompok Mereka Sendiri Dan Atau Sebagai Kelompok Yang Lainnya Ada Dua Kategori Sosial Yaitu Kategori Yang In Group Dan Out Group Maka Perbedaan Tersebut Disekan Pada Ras Biasanya Pada Ras Pada Agama Jenis Kelamin Usia Latar Belakang Enis Pekerjaan Pendapat Pendapatan Dan Lain Sosial Belajaran Sosial Terus Selanjutnya Sumber Kognitif Kategori Sosial Itu Banyak Nanti Ada Teori Identitas Sosial Teori Ini Nyatakan Bahwa Individu Berusaha Meningkatkan Harga Dirinya Dengan Mengidentifikasikan Diri Kelompok Sosial Tentu Jadi Ada Sarat Sarat Kelompok Ini Dipersepsikan Lebih Superior Dari Kelompok Lainnya Individu Merasa Aman Dan Nyaman Dalam Kelompok Tersebut Sehingga Semakin Individu Meliki Sikap Positif Tidak Kelompok Terancam Akan Bersikap Negatif Pada Kelompok Lainnya Contoh Kategori Sosial Ini Yang Akan Mengibatkan Kesalahan Dalam Melakukan Atribusi Yaitu Kedua Kategori Tersebut Atau Mengetribusikan Sifat Positif Pada In Group Sebagai Sesuatu Yang Menetap Dan Berasal Dari Dalam Diri Sebaliknya Kelompok Contohnya Kelompok Menang Perlombaan Memang Masing-masing Anggota Memiliki Talinta Yang Baik Selanjutnya Sumber Kognitif Sumber Kognitif Ini Itu Bisa Jadi Karakteristik Dari Kelompok Sosial Karakteristik Karakteristik Orang Orang Anak-anak Pank Kastik Psikolog Jadi Sumber Kognitif Sumber Pemikiran Atau Mekanisme Lainnya Mekanisme Kognitif Ini Maksudnya Atau Hubungan Illusi Atau Palsu Adalah Kecenderungan Melebih-lebihkan Penilaian Atau Tinggal Laku Negatif Dalam Kelompok Yang Relatif Kecil Misalnya Perlaku Kriminal Dari Kelompok Minoritas Lebih Mudah Disimpan Dan Diingat Orang Yang Minoritas Membuat Kriminal Itu Akan Mudah Diingat Kalau Di Amerika Kriminal Orang Kulit Hitam Itu Minoritas Kalau Bikin Kriminal Itu Langsung Dicabok Distereotip Kadang Kejahatan Itu Kalau Di Amerika Dilebih-lebihkan Oleh Orang Kulit Putih Karena Itu Dilakukan Oleh Orang Kulit Hitam Maka Itu Dilebih-lebihkan Hasilnya Banyak Juga Orang Kulit Putih Yang Melakukan Kejahatan Yang Kedua Itu Ilusi Homogenitas Atau Outgroup Adalah Kecenderungan Untuk Mempersepsikan Anggota Outgroup Lebih Serupa Satu Sama Lain Daripada Anggota Kelompoknya Misalnya Laki-laki Itu Semua Sama Jadi Anda Tahu Mereka Seperti Apa Mereka Semua Sama Jadi Laki-laki Itu Semua Sama Itu Homo Aslinya Yang Namanya Kognitif Itu Beda Peribetan Ingroup Cenderung Mempersepsikan Anggota Kelompok Sendiri Lebih Heterogen Yaitu Jika Ada Anggota Kelompok Yang Terlibat Dengan KPK Itu Oknum Yang Tidak Bisa Mengontrol Diri Itu Cara Berpikir Kita Akan Dibangun Cara Kognitif Selanjutnya Divini Stereotip Selanjutnya Untuk Memutus Siklus Prasangka Itu Pertama Pengatasi Dabak Prasangka Pertama Teknik Stereotip Ancaman Dari Stereotip Stereotip Adalah Keyakinan Bahwa Semua Anggota Kelompok Sosial Tertentu Memiliki Karakteristik Atau Sifat Yang Sama Stereotip Merupakan Buah Kerangka Berpikir Kognitif Yang Sangat Mempengaruhi Proses Informasi Sosial Yang Akan Datang Misalkan Karena Tersender Banci Itu Genjen Suka Colak Membuat Isi Maka Sarat Bertemu Dengan Anggota Kelompok Sebut Akan Menghindar Media Masa Sehingga Untuk Mengurangi Persangka Yang Dapat Dilakan Dengan Mencegah Orang Tua Dan Orang Dewasa Lainnya Melatih Anak Menjadi Fanatik Ini Fanatik Terhadap Sesuatu Selanjutnya Kontak Antar Kelompok Persangka Mampu Dikulangi Dengan Hipotesis Kontak Yaitu Pandangan Bahwa Peningkatan Kontak Antara Anggota Dari Berbagai Anggota Kelompok Sosial Dapat Efektif Mengurangi Persangka Diantaranya Mengurangi Persangka Diantara Mereka Yaitu Dengan Cara Meningkatkan Kontak Antara Anggota Dan Kelompok Yang Berbeda Mengembangkan Pemahaman Dan Kesamaan Makanya Kalau Di Negara Kalau Partai Itu Sering Mengadakan Kerjasama Maka Sesuatu Yang Itu Dianggap Bisa Menimbulkan Persangka Terhadap Satu Yang Lampingnya Itu Akan Hilang Karena Mereka Selalu Bersama Jadi Mereka Tahu Oh Ini Pribadinya Oh Ini Karakternya Jadi Untuk Berpersangka Itu Akan Akan Hilang Dengan Sendirinya Sehingga Mereka Dapat Bertukar Informasi Sehingga Stereotipe Dari Kelompok Itu Akan Terkikis Dengan Sendirinya Sedangkan Meningkatkan Kontak Akan Mengurangi Ilusi Ilusi Hemogenitas Namun Hal Ini Dapat Terjadi Jika Status Sosial Sama Melibatkan Kerjasama Dan Ketergantungan Harus Memungkinkan Mengenal Satu Sama Lain Selanjutnya Kategorisasi Ulang Caranya Kategorisasi Ulang Adalah Perubahan Batas In Group Dan Out Group Hasil Dari Kategorisasi Ulang Ini Orang Yang Sebelumnya Out Group Sekarang Dapat Dipandang Sebagai In Group Misalnya Pertandingan Antar Sekolah Yang Awalnya Antar Tim Merupakan Out Group Setelah Mendapatkan Juara Atau Melawan Daerah Lain Maka Tim Tim Daerah Itu Udah Menjadi In Group Hilang Tadi Permusuhan Hilang Jadi Permusuhan Itu Ada Sekedar Pertandingan Jadi Ketika Udah Dapat Juaranya Hilang Tidak Ada Oh Mereka Group Ini Sudah Hilang Semuanya Itu Untuk Mengurangi Dampak Dari Prasangka Selanjutnya Intervensi Kognitif Intervensi Kognitif Ini Dampak Stereotipe Dapat Dikurangi Dengan Memotivasi Orang Lain Untuk Tidak Berprasangka Misalnya Mendorong Seseorang Untuk Memikirkan Orang Lain Secara Lebih Hati-hati Dengan Memperhatikan Keunikan Karakteristik Daripada Keanggota Dalam Kelompoknya Kesimpulan Prasangka Menunjukkan Pada Aspek Sikap Sedangkan Diskriminasi Yaitu Pada Tindakan Jadi Prasangka Itu Lebih Kesikap Sedangkan Diskriminatif Itu Pada Tindakan Sikap Adalah Keterungan Untuk Merespon Baik Secara Positif Atau Negatif Terhadap Orang Lain Subjek Atau Situasi Sikap Seorang Baru Diketahui Setelah Ia Bertindak Atau Bertinggal Laku Oleh Karena Itu Bisa Sikap Bertentangan Dengan Tinggal Laku Atau Tindakan Jadi Prasangka Merupakan Kecenderungan Yang Tidak Nampak Dan Sebagian Tindak Lanjutnya Timbul Tindakan Aksi Yang Sifatnya Realistis Diskriminasi Yaitu Tindakan Yang Realistis Sedangkan Prasangka Adalah Tidak Realistis Dan Hanya Diketahui Oleh Diri Individu Masing-masing Prasangka Dapat Diatikan Suatu Sikap Yang Terlampau Tergesa-gesa Berdasarkan Generalisasi Yang Terlampau Cepat Sifat Berat Sebelah Dan Dibarangi Proses Simplifikasi Terlalu Menyerhanakan Terhadap Sesuatu Realita Oke Terima Kasih Demikianlah Materi Kita Atau Penyampaian Materi Kita Dari Saya Terhadap Prasangka Apabila Ada Salah Dengan Korangnya Mohon Maaf Semoga Bisa Menjadi Bahan Sama-sama Menjadi Bahan Apa Pengetahuan Baru Pada Kita Pada Saya Dan Semuanya Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh